Saudara pemerintah kota Pontianak mendata rumah warga yang terdampak agin puting beliung di Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur. Rumah warga yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah kota Pontianak. Pemerintah kota Pontianak mendata sebanyak 33 rumah warga rusak akibat puting beliung yang terjadi kemarin petang. Rumah warga yang rusak terjadi di RW 5 dan RW 6 Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur. Kepala BPBD Kota Pontianak, Haryadi S. Triwibowo mengatakan, sesuai perintah wali kota, petugas dari dinas terkait langsung melakukan pendataan rumah warga agar segera bisa mendapatkan bantuan. Sebab setelah diterjang angin puting beliung, sebagian besar atap rumah warga rusak di beberapa bagian bangunan. Ada data sebanyak 33 rumah yang terdampak. Jadi 33 rumah itu tersebar di 2 RW, RW 5 dan RW 6 di Kelurahan Banjar Serasan. Kita bersama, sesuai dengan Incaksi Bapak Oli Kota untuk dibantu sendiri. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan data-data sebanyak 33 rumah yang terdampak. Alhamdulillah, tidak ada rusak berat, padahal rusak ringan. Tapi, rusak ringan itu kalau tidak cepat kita perbaiki, mereka juga tidak bisa tinggal. Kapolsek Pontianak Timur, Kompol Abdul Malik mengungkapkan, petugas kepolisian disiagakan di sekitar lokasi kejadian, guna menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi rumah warga yang menjadi korban. Sudah kita stand-back personel dari Pores dan Polsek untuk menjaga keamanan dan kamtidmas di wilayah daerah penyakserasan ini yang terdampak puting beliung. Kami stand-back personel, saat ini kami juga sudah turunkan personel juga untuk membantu masyarakat untuk perbaikan. Jadi tadi malam sudah stand-back personel satu peloton di tempat kita untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah dilakukan pendataan, nantinya warga akan mendapatkan bantuan berupa seng, kayu maupun semen, sesuai kerusakan yang terjadi di rumah masing-masing.